Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke para viewer para subscriber para youtuber yang sudah nyampe di channel Joyo the Explorer channel yang belum sholat-sholat dulu ini aku membuat konten sore menjelang malam mau aku sudah membuat konten yang ini sangat keren sekali ini salah satu hal yang terkeren juga di channelku ini yaitu membuat powerjet tapi dioperasikan secara manual dari daerah sopir dari sambil nyopir bisa mengoperasikan kapan kita mau gunakan dan kapan kita enggak gunakan Oke kita akan lihat ke situ simak sampai selesai dan kalian yang apa yang berminat silahkan ngoprek seperti yang saya lakukan ini Oke ya kita lihat ke TKP nah ini dia karena sudah agak mulai gelap saya tambah lampu ya ini aku akan menjelaskan ke kalian tentang pembuatan power jet powerjet kalau powerjet yang dulu sudah saya jelaskan ya saya enggak akan jelaskan ulang ini ini dari buangan sana ya mangkok buang kalau yang dulu langsung menuju ke mulut karburator yang baru nyampe ke sini jangan kaget ini mobil Honda Accord tahun 1985 sedan tak pasang karburator Honda legenda ya kalau pakai karburator aslinya sih kalian enggak enggak perlu mikir begini-beginian karena sudah ada sistemnya kapan kalau mau putaran lambat sudah disiapkan apa semburan bensinnya kalau mau putaran kenceng juga disiapkan pada karburator aslinya karena pakai karburator motor enggak bisa seperti bro harus membuat sendiri salah satunya pakai ini powerjet yang dari mangkok buangan lalu diarahkan naik ke mulutnya sudah aku buat tutorialnya sudah beberapa video silahkan simak di video sebelumnya nah bedanya yang membedakan adalah aku gunakan ini ini vakum bensin vakum bensin sepeda motor jadi ini dari buangan mangkok saat ketemukan pada input kemudian outputnya menuju ke mulut ya kemudian ini dioperasikan dengan ini angin ya ini angin nyedot nah sedotannya ini dilewatkan dengan selenoid nah ini selenoid ini selenoid punyanya AC ideal up AC jadi ini ada listriknya ya listriknya ini ada min plus dua ini begitu dikontak ternyata ini sudah ada listrik yang masuk plus kemudian negatifnya itu saat dihubungkan dengan saklar saat saklar AC ditek nyalakan maka negatifnya nyambung lalu sistem ini hidup hidupnya langsung buka tek gitu ya langsung dia akan membuka si selenoid itu nah aku udah menjelaskan sebelumnya silahkan disimak ini sama nah bedanya ini listrik plusnya tak biarkan begitu saja masih aslinya dari dadak dari sananya jadi begitu kontak on ini langsung ada stromnya nah negatifnya saya ambil cara melihat mana positif negatif bisa lah ya pakai alat pendeteksi lampu itu nah negatifnya aku potong karena kalau nggak dipotong ya akan bareng sama pemuternya nah ini saya potong lalu saya sambung saya arahkan masuk ke sana slope lewat bawahnya sana lalu saya pasang di pinggirnya sopir sana saya pakai saklar saklar ceklek on off nah saklar ini on off nya ini nanti akan menyambungkan dengan bodi gitu ya dengan nyambungkan dengan bodi nah ini begitu kabel ini disentuhkan dengan bodi maka si selenoid ini akan berfungsi dia akan on begitu on maka dia membuka keran ini ini dari ini ya nih dari eh ikulobro vakum sistem kevakuman kevakuman mesin jadi ini nyedot nyedot lewat sini tertutup oleh saklar begitu saklar ini buka tek maka nyedotlah kesini nah ini saya buat setelan karena apa kalau nggak saya kasih gembesan ini kempe-kempe apa cuman angin buka angin sedikit karena kalau nggak saya kasih ini anginnya nyedot terus sehingga ini nggak mau nutup yang ini nah begitu ini angin sedot vakumnya sedot maka ini ketarik set maka keran ini akan terbuka begitu keran ini terbuka bensin dari mangkok buang ini ya ya bensin dari mangkok buang ini set kesini ya bensin dari mangkok buang sini kemudian ngalir ke sini tersedot oleh putaran mesin nah jadi begitu ini sudah ngalir karena ini tersedot lalu kerannya membuka maka bensinnya akan mengalir set kesini sampai sini sampai sini maka akan terhisap oleh sedotan karburator ini mulut karburator dan bensinnya akan naik menyembur masuk ke ruang bakar ini nggak ini saya colokkan ke sana ini udah saya buat tutorialnya silahkan dilihat di video sebelumnya nah akan aku cobakan nanti seperti apa fungsinya jadi tentunya kalau kalau ini di on kan ya saklar on maka sistem ini akan berfungsi Oke Bro kita coba ya saya ulas sekali lagi begitu ini di on kan ya saklar ground ini disentuhkan ke bodi maka ini hidup begitu ini hidup membuka kran kran ini kran terbuka maka sedotan yang dari sini akan berlanjut kesana menyedot sistem vakum ini kemudian karena ini tersedot kran ini pun membuka sehingga bensin dari sini akan mengalir menuju ke mulut powerjet ini lalu tersedot dan tersembur menjadi kabut ke dalam sana sesimpel itu tapi ini untungnya adalah kita akan menggunakannya tuh sesuka kita kalau kita sedang ingin menggunakan ya dipencet klik maka ini ini akan berfungsi tapi kalau kita sedang ingin hemat irit ya enggak usah digunakan nah ini ada rahasianya kalian harus nyetel ini pada RPM yang cukup untuk jalan-jalan yang normal ya jadi saya buat RPM 5000-an 5500 itu cukup untuk perjalanan Oke kita coba Oke kita menuju ke ruang stair ya kita menuju ke ruang stair Hai Oke Bro inilah saklar yang saya maksud jadi ini saklar sudah ada kebetulan ada saklar nganggur disini ini harusnya untuk mirror tapi ini saya bahkan begitu ini klik nyambung on ya groundnya dari sana nyambung ke bodi lalu ini berfungsi off ya coba kita nyalakan ini mobil dengan karburator seberang motor ini sangat keren di starter yo sangat enak kita lihat nah jreng nah langsung ces jreng oke ya eh kalian lihat kita kita apa kita gas jadi ini RPM saya buat pada Hai selarungin agak biar kelihatan oke oke sangat anteng oke ya kita coba gas nah ini belum saya fungsikan apa power jetnya ini ya sampai 5000 RPM terus kita pencet coba si ini power jet kita pencet lihat nanti RPM nya on nah naik ya inilah fungsi power jet begitu begitu dia dipencet maka akan memberikan apa RPM yang meningkat ya jadi begitu ini sangat dibutuhkan untuk kalau kalian lagi ingin berjalan kenceng atau ditanjakan medan berat nah kalian gunakan power jet tapi kalau power jet ini hidup terus-menerus ya sangat boros bro karena kalian diinjik di angka 3000 4000 ini power jet sudah nyembur sudah nyembur sehingga boros sekali tapi kalau kalian setel karburator kalian di putaran seperti ini 5000 ini sudah sangat cukup untuk jalan-jalan untuk nanjak ya masih kuat nah nanti begitu kalian butuh suplai maka nyalakanlah power jet kalian saya coba lagi ini ini ya ada di angka 5000 5000 5000 kemudian ini lihat saya mana tangan saya kelihatan gak ini alah nah ini tangan saya kelihatan on nah nah dia naik dia sampai 6000 5000 5000 mampu ya ini seperti itulah fungsi dari power jet kalau ini gak di on kan ya di hanya di 5000 saja ini setelan yang teririt 5000 itu sangat irit oke semikian cara fungsi power jet yang bisa digunakan secara manual kapan kalian dibutuhkan dan kalau enggak ya enggak perlu di tinggal di pencet on off disini ini sangat keren sekali ini sangat keren salah satu konten terkeren ku yoiki hahaha yang sudah sampai sini jangan lupa like comment and subscribe lalu tunggu ngopre adventure berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh